Halo, jumpa lagi bersama saya Biddy Tarjet, channel-channelnya Semoingsan Bagi sobat yang baru menemukan video ini, tolong dibantu dengan subscribe-nya Supaya bisa menyajikan informasi lebih banyak lagi Dan bagi yang suka, silahkan like, share, dan tulis komentarnya di kolom komentar Di video kali ini, saya akan mengajak sobatku semua melihat-lihat teluk lof yang ada di Ambulu, Jember, Provinsi Jawa Timur Seperti apa dan bagaimana? Yuk, semuanya ikuti terus keindahan teluk lof yang ada di Jember ini Jawa Timur memang kaya akan tempat wisata alam Tempat-tempat yang sudah populer adalah hanya sebagian kecil dari sekian ratus jumlahnya Tempat wisata yang ada adalah salah satunya teluk lof Tempat wisata ini terletak di desa sumber Jawa Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur Lokasi teluk lof Jember berdekatan dengan pantai payangan yang sudah populer terlebih dahulu Teluk lof berada di lokasi sekitar 200 meter ujung timur pantai payangan Dinamakan teluk lof karena penampilannya yang menyerupai tanda hati atau tanda lof jika dilihat dari atas bukit Karena itu Anda harus naik dahulu ke bukit yang ada di sana Namanya Bukit Domba Kenapa dinamakan Bukit Domba? Karena banyak kambing dan domba masyarakat di sana yang berkeliaran di bukit tersebut Bukit Domba ini juga mendapat julukan lain yaitu Bukit Cinta Karena indahnya teluk yang berbentuk hati atau lambang cinta Banyak pasangan yang pergi ke sana dan menyatakan cinta di atas bukit tersebut Jika sobat ingin berkunjung dan berfoto di obyek wisata teluk lof bersama dengan sahabat atau keluarga Sobat harus tahu beberapa sobat foto disini sehingga hasil fotonya nanti akan terlihat keren Sobat dapat berfoto dengan berlatar belakang panorama alam yang indah dari tempat wisata ini Sobat juga dapat berfoto di sekitar padang rumput yang terdapat di pulau tersebut Jika sobat bermalam Sobat dapat pemandangan sunrise di pagi harinya Dijamin hasil foto anda akan terlihat semakin kece dan kekinnya Mitos atau kepercayaan masyarakat sekitar pangtaing menambah suasana yang berbeda Sobat terdengar apabila menyatakan cinta di teluk lof dipercaya membuat hubungan langgang hingga kakek nenek Sobat coba dan buktikan saya sendiri Surga cinta seakan terasa saat berada di pantai tersebut Ditambah lagi dengan perpaan air nan manja serta deburan ombak yang seakan mengajak untuk menari dalam deburan dan suasana Nyaman dan damai di sekitar teluk lof Teluk lof juga menyimpan sejarah silam yaitu kuah peninggalan Jepang yang masih membekas di atas dikit Menurut cerita dari masyarakat sekitar Kuah tersebut digunakan untuk lokasi persemeunian dan mengatur strategi tentara Jepang dalam melakukan peperangan Untuk jam buka objek wisata alam ini adalah 24 jam Sobat harus membayar sebesar 5000 rupiah per orang untuk memasuki objek wisata ini Kalau sobat ingin berkunjung kesini disarankan untuk datang pada pagi hari atau sore hari Karena jika sobat datang pada siang hari cuaca disini akan sangat terik karena ada pepohonan yang tumbuh di sekitar area tersebut Dan juga sobat akan dikenalkan tarik pagi sebesar 5000 rupiah untuk kendaraan kebadi Dan semua hal termasuk mungkin saja dapat berubah sewaktu-waktu Halo sobat itulah setiap informasi tentang tarik pagi Ikuti terus video saya ini untuk melihat keindahan tarik pagi Semoga sejanjikan ini bermanfaat dan menjadi rendahan untuk seorang ku sema berkunjung ke lokasi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton